Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbin Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohi Bukhari Tarangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga babnya bab ke-40 Pada bab ke-40 ini Imam Bukhari menuliskan bab buna ilmi wa iloti bin laili Mengajarkan ilmu dan nasihat pada malam hari Kaum muslimin rahimahkumullah Dengan bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita Bolehnya Mengaji atau mengajar Mengajar ilmu di malam hari Yang dimaksud malam hari disitu setelah sholat isya Karena prinsipnya begini Setelah sholat isya Umat islam itu sebaiknya Tidur Lalu nanti disepertiga yang malam Bangun untuk melaksanakan giamul lail Nah Tapi boleh Setelah sholat isya itu tidak tidur Di antara yang membolehkan adalah itu Berkaitan dengan masalah ilmu Mengaji misalnya Mengajar misalnya Berdiskusi tentang masalah ilmu Nah pada bab ini Imam Bukhari itu menjelaskan kepada kita bahwa Mengajarkan ilmu dan memberi nasihat di malam hari Itu hukumnya boleh Nah untuk Menjelaskan bab ini Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis Yang disini dikasih nomor 115 Saya bacakan Haddasana Sodaqotu akhbarona ibnu uyaynah Dengan ma'mar Dengan zuhriyi Dengan hindin Dengan ummi salamah Wa amar Wa Yahya bin Sa'id Dengan zuhriyi Dengan hindin Dengan ummi salamah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa sallam Tiba-tiba terbangun Lalu beliau bersabda Subhanallah Fitnah apa yang telah diturunkan pada malam ini Perbendaharaan apa yang telah dibukakan Bangunkanlah para wanita penghuni bilik-bilik ini Betapa banyak wanita yang berpakaian semasa di dunia Tetapi daerah nanti ia telanjang Kau muslimin rahimahumullah Yang menjadi dalil imam Bukhari Pada hadis ini tentu Satu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bangun Kemudian beliau memberikan nasihat Kemudian dia juga menyampaikan tentang ilmu Lalu imam Bukhari juga Nah kebetulan pada bab ini hanya satu hadis saja Nah inilah salah satu dalil Bolehnya mengajarkan ilmu pada malam hari Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ilanta Astagfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh